Akhirnya Bagas memutuskan untuk menginap malam ini di sini, di rumah Bu Sari yang megah. Terjadilah di sana suatu hal yang tidak suatu yang lebih dari sekedar seorang pembantu dan majikannya. Bayi itu terlihat bukan sembarangan bayi pada umumnya, sangat misterius aneh dan... Di sebuah desa terpencil yang sunyi, jauh dari keramaian dan hirup pikup kota yang bising, hiduplah seorang wanita paruh baya bahkan bisa dibilang hampir tua. Namanya Bu Sari rumahnya bergaya kolonial yang besar dengan dikelilingi oleh kebun apel yang sudah tua, yang selalu menarik perhatian orang-orang yang sedang melintas di kampung itu, di balik tembok dan pagar besi yang selalu terkunci, tersembunyi suatu kisah kehidupan dari Bu Sari yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun juga. Orang-orang sering berbicara tentang Bu Sari, usianya sekarang kurang lebihnya 70 tahun. Namun semua orang di kampung itu mengetahui bahwa dulunya Bu Sari adalah seorang pengusaha yang sukses yang memiliki banyak kebun dan beberapa pabrik. Meski hidup sendirian Bu Sari tidak pernah kekurangan namun satu hal yang selalu menjadi buah bibir tetangga. Bisa dibilang saat ini usia Bu Sari sudah tua, belakangan ini malah sering terlihat murung di dekat jendela rumah mewahnya yang dikelilingi pohon apel. Hari itu seorang pemuda miskin dari kampung di balik bukit datang ke rumah Bu Sari pemuda itu bernama Bagas. Dia datang ke rumah Bu Sari ingin menawarkan jasa sebagai tukang kebun dan merawat rumah atau pekerjaan apapun, yang penting dapat pekerjaan. Bagas hanyalah seorang pemuda yang biasa saja, pekerjaannya tak menentu, serabutan yang penting kerja, kulitnya juga agak kusam, akibat seringnya terpapar sinar matahari dan kerasnya beban hidup yang ia jalani. Namun ada sesuatu dalam diri Bagas, yang tidak dimiliki oleh pekerja lainnya sesuatu yang mungkin saja begitu istimewa di mata Bu Sari dan mungkin hal ini yang membuat Bu Sari simpati kepadanya. Nah kamu tinggal di sini saja, aku perlu orang yang mampu merawat dan mengurus rumah ini, kamu juga bisa bekerja setiap hari, tentu aku akan membayar lebih dari cukup dan kamu tidak perlu khawatir soal itu kata Bu Sari. Ketika Bu Sari menawarkan pekerjaan tetap untuk Bagas, pemuda ini pun langsung menerima pekerjaan ini dengan senang hati karena banyaknya kebutuhan untuk keluarga di desa balik bukit. Begitulah cerita singkat awal pertemuan Bu Sari dan Bagas. Satu purnama tak terasa, Bagas tinggal satu rumah dengan Bu Sari, Bagas sudah mulai terbiasa dan tidak canggung lagi, setiap fajar mulia bersinar selepas ayam jago berkokok Bagas menyapu semua halaman memperbaiki apapun yang sekira rusak di rumah itu. Seiring berlalunya sang waktu, hubungan keduanya mulai lebih akrab. Bu Sari yang semula menjaga jarak mulai mengajak mengobrol dan minum teh dikala waktu luang namun lama-kelamaan sering mereka lakukan dikala pagi dan petang, meskipun hanya obrolan ringan saja namun suasana terlihat hangat. Bu Sari perlahan mulai bercerita tentang anak-anaknya yang jarang sekali berkunjung, tentang almarhum suaminya yang telah meninggal sejak lama. Bagas pun juga menceritakan tentang kehidupannya yang berat, tentang bagaimana ia menghidupi adik-adiknya setelah kepergian orang tuanya, bahkan Bagas rela untuk tidak melanjutkan sekolah demi kehidupan adik-adiknya di desa. Bu Sari menaruh simpati yang dalam kepada Bagas setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Bagas kepadanya. Bagas begitu tulus dan polos mengakui semua keadaan yang dialaminya, sudah jarang orang seperti Bagas di zaman yang penuh dengan kepalsuan seperti ini. Hujan turun sangat lebat sore itu lalu datanglah malam yang mengubah segalanya, angin kencang beserta. Petir menjadikan listrik padang malam itu, gelap gulita menyelimuti desa. Padahal sore itu Bagas sudah meminta izin untuk pulang menjemuk adik-adiknya di desa balik bukit. Nak jangan pulang dulu di luar sangat gelap dan hujan deras, menginap saja di sini. Awalnya Bagas ragu, dan sedikit takut, namun akhirnya karena keadaan memang sedang gelap dan hujan akhirnya Bagas memutuskan untuk menginap malam ini di sini, di rumah Bu Sari yang megah. Untuk kali pertama Bagas tidur di tempat tidur yang serba bagus dan mewah, kasur tebal dan spray warna-warni dengan keharuman yang sangat memanjakan Bagas. Rintik hujan di malam itu serta kehangatan selimut sutra telah membuai hati dan perasaan Bagas. Terjadilah di sana suatu hal yang tidak fi inginkan, yang diawali dari ketertarikan dan simpati di antara keduanya, menjadikan sesuatu yang lebih dari sekedar seorang pembantu dan majikannya. Satu putaran purnama berlalu kembali, hari-hari Bu Sari kini lebih nampak cerita, kebahagiaan tergambar di wajah Bu Sari yang mulai keriput, dia kini selalu ceria bersemangat dan murah senyum. Perubahan pada diri Bu Sari ternyata diperhatikan oleh warga desa, entahlah mengapa Bu Sari saat ini menjadi begitu ceria, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah mewah berpagar besi di antara pohon apel yang gugur buahnya. Tiap pagi Bagas datang ke rumah Bu Sari bukan untuk bekerja, tetapi untuk memenuhi semua keinginan Bu Sari yang nampaknya tiada pernah kunjung abis. Bagas yang dulu nampak pendiam pemalu dan sederhana, kini seperti terkurung dalam hasrat yang tak pernah terpuaskan, Bu Sari meskipun sudah mulai usia lanjut dan keriput, seakan memiliki kekuatan super seolah-olah memiliki kehidupan baru yang tidak pernah terlihat di masa sebelum kedatangan Bagas. Namun hal mengejutkan terjadi seiring waktu, beberapa purnama yang sudah dilalui dua insan ini. Perut Bu Sari mulai membuncit, awalnya warga desa mengira bahwa itu hanya karena usia Bu Saja yang sudah tua, namun bulan berikutnya, perut Bu Sari semakin membesar saja. Bisik-bisik warga desa dan tumor dari mulut ke mulut mulai beredar di desa itu. Apakah mungkin-mungkin orang yang setua Bu Sari sedang hamil? Pertanyaan itu pun segera menghantui seluruh warga desa. Lalu bagaimana dia bisa hamil dan siapakah yang telah menghamili Bu Sari? Beberapa warga desa menduga ini adalah sesuatu yang ajaib, bahkan ada yang mengatakan mungkin Bu Sari telah melakukan sesuatu yang mistis terkait dengan kekayaannya yang berlimpah itu. Tapi bagi bagas kenyataan ini lebih rumit dan tidak bisa dijelaskan begitu saja kepada orang-orang desa tersebut. Bagas seolah terjebak dalam keadaan ini dia juga kebingungan, di antara perasaan dan keinginan yang terus menguasai hasrat dan nafsunya. Sebaliknya Bu Sari nampak lebih tenang. Dia tidak pernah bercerita kepada siapapun termasuk kepada bagas ayah dari calon bayi yang dikandungnya itu. Seolah tidak terjadi apa-apa, Bu Sari tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa saja, menikmati kebersamaan bersama bagas setiap waktunya membuat setiap momen berlalu penuh kesan hangat bersama bagas. Namun hal aneh terpancar dari kilatan bola mata Bu Sari, ada terpancar kebahagiaan dan kegelapan misteri yang belum terungkap. Hening larut malam itu dipecahkan oleh suara tangisan bayi yang sangat keras hingga menggemparkan seluruh warga desa, tangisan bayi yang misterius histeris, dan mengundang tanya, ada apa gerangan di dalam rumah mewah itu. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa seorang wanita tua bisa melahirkan tanpa bantuan medis, dan yang lebih mengejutkan lagi. Bayi itu terlihat bukan sembarangan bayi pada umumnya, sangat misterius aneh dan menakutkan, mata bayi itu memancarkan cahaya yang aneh tajam menatap siapa saja seperti mata seekor harapan di malam hari, matanya besar seukuran mata orang dewasa, pemandangan yang sangat menakutkan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik kekayaan Bu Sari yang terbungkus di balik rumah mewahnya masih menjadi misteri bagi penduduk desa. Terima kasih telah menonton!